Halo Virgo, apa kabar? Semoga semua Virgo saat ini dalam keadaan sehat-sehat, baik-baik, dan juga dalam lindungan Tuhannya. Virgo, kita baca kartu, tapi aku belum kasih judul, judulnya kita lihat dari aliran atau alur cerita dari kartunya. Dan sebelumnya aku disclaimer bahwa bacaan ini tuh sifat nyevan reading juga general reading. Jadi hasil bacaannya bisa saja resonate, bisa juga tidak resonate bagi sebagian Virgo di luar sana. Terus jika memang resonate itu berarti bacaannya cocok untuk kamu, tapi jika tidak resonate berarti tidak cocok untuk kamu. Dan juga bisa vice versa ya, atau terbolak-balik antara kamu dengan orang yang kamu fokuskan nantinya disini, seperti itu. Terus aku mau ucapin terima kasih buat Virgo yang selalu setia di channel aku, dan buat yang baru datang aku ucapin selamat datang dan selamat bergabung. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan nyalakan notifikasi loncengnya. Jadi supaya kalian selalu mendapatkan reading yang terbaru tentang Zodiac dari aku. Dan buat yang sudah personal reading, aku ucapin terima kasih ya. Dan buat yang mau personal reading, kalian bisa hubungin aku di kontak person aku atau nomor WA aku yang ada di bawah video ini, di kolom deskripsi. Oke, Virgo, kartunya aku shuffle dulu ya. Dan buat Virgo yang mungkin ketinggalan readingan, kalian bisa cek di playlist ya. Sudah aku kelompokkan sesuai dengan Zodiacnya, jadi kalian tinggal klik kolom Virgo, maka disitu banyak readingan yang bisa kalian pilih. Oke, disini ada Let your friend help you. Ask for and accept support from other. Disini maksudnya adalah Virgo, jika saat ini kamu memang sedang menghadapi masalah-masalah sulit, masalah-masalah yang di luar kendali kamu, masalah-masalah yang mungkin selama ini kamu pendam sendiri, mungkin sekarang waktunya adalah kamu bisa menerima atau meminta pertolongan dari teman, walaupun itu sekedar berupa nasihat dari mereka. Jadi jangan selalu memendam permasalahan sendiri, jangan selalu menyimpan sesuatu yang berat di pikiran kita sendiri, gak ada salahnya kok kita berbagi. Tapi dengan catatan, berbaginya dengan benar-benar teman kamu yang kamu percaya, atau keluarga kamu yang bisa kamu percaya, yang benar-benar bisa keep rahasia kamu, seperti itu. Dan bottom of the deck-nya ada Love yourself first. Yourself, respect, makes you more romantically attractive. Jadi maksudnya disini, cobalah kamu juga mencintai diri kamu terlebih dahulu, Supaya kamu bisa mencintai yang lainnya lebih baik lagi. Karena kalau kamu sendiri tidak mencintai diri kamu, bagaimana kamu mau mencintai orang lain, seperti itu. Jadi, cintai diri kamu sendiri jika kamu memang menghadapi suatu kesulitan, Kamu benar-benar harus bisa memaafkan diri kamu, kamu harus benar-benar bisa membongkar permasalahan apa yang ada di dalam diri kamu, seperti itu. Jadi jangan terlalu keras terhadap diri kamu, atau pemikiran yang kamu miliki. Sekarang kita lihat dari tarotnya ya, Virgo. King of One Di sini aku memang melihat kamu adalah seseorang yang romantis, pendiam, juga pemikir. Di sini ada Five of Pentacles Ada seseorang yang merasa ditinggalkan di sini. Ada seseorang yang merasa kesepian. Ada seseorang yang merasa ditinggalkan di sini. Tapi kalau kamu belum bisa mencintai diri kamu sendiri, bagaimana kamu akan menerima cinta dari orang lain, Virgo? Oke, di sini ada The Emperor. The Emperor ya, kayaknya Virgo banyak yang kalian, sebagian dari kalian ada yang berdiling dengan Zodiac Aries ya. Emperor kartunya Aries. Yes. 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 Ada Queen of Swords. Oke. The bottom of the deck ada The Lovers. Di sini aku melihat energi keseluruhan kamu. Sepertinya sebagian dari Virgo saat ini mungkin banyak yang sedang merasa berbunga-bunga, sedang merasakan adanya cinta kasih yang penuh dalam diri kalian. Apapun itu, apakah cinta terhadap orang lain, keluarga, atau pasangan, atau gebetan, atau diri kamu sendiri. Karena di sini tadi ada kartu yang menggambarkan kamu harus mencintai diri kamu sendiri. Kamu harus belajar mencintai diri kamu terlebih dahulu. Seperti itu. Di sini aku melihat kamu sangat menginginkan adanya rasa cinta di dalam diri kamu. Aku melihat di sini ya, sebagian dari Virgo sepertinya ada yang sedang bermasalah dengan keuangan. Mungkin ada beberapa dari Virgo yang sepertinya sudah mungkin baru di PHK atau sudah lama belum mendapatkan pekerjaan baru ya. Mungkin karena efek Corona kemarin sehingga pundi-pundi keuangan kalian di dalam bank ini sudah mulai terpuras dan sudah mulai habis seperti itu. Namun di sini juga aku melihatnya ada sebagian dari Virgo yang merasa kesepian, merasa ditinggalkan, merasa dikecewakan, ada rasa sakit hati di dalam pikiran kalian, di dalam hati kalian. Jadi di sini yang aku lihat, kalian menumpuk semua permasalahan itu, kalian pendam semua masalah itu di hati kalian sendirian. Jadi kalian gak ingin berbagi dengan siapa-siapa, itu sebabnya di sini di kartu yang pertama tadi, cobalah untuk berbagi sama teman, bercerita sama teman, atau cobalah terima bantuan dari teman jika memang ada yang menawarkan. Jadi di sini seperti digambarkan bahwa saat ini mungkin ide untuk ego itu harus dikecilkan sedikit. Mungkin kamu selama ini sudah terbiasa mapan, terbiasa mampu melakukan semua sendiri sehingga ada gengsi, ada satu perasaan bahwa kamu itu sebenarnya gak bisa dan gak mau menerima pertolongan dari orang lain. Seperti itu. Gitu Virgo, dan di sini aku melihat ya Virgo akan ada yang datang, akan ada yang datang kepada kamu menawarkan cinta yang baru, perasaan yang baru. Itu seseorang yang bisa membuat kamu tenang, seseorang yang akan membantu kamu, baik itu dari beberapa segi ya, beberapa hal ya, aku gak bilang itu harus dari keuangan aja atau apa gitu. Tapi yang aku lihat di sini, orang ini sepertinya kreatif, akan memberikan pemikiran-pemikiran positif kepada kamu. Selain sayangnya, dia juga mampu membantu kamu di berbagai hal seperti itu. Dan aku lihat sih di sini, kamu yang harus mulai membuka dan meninggalkan rasa yang mungkin menurut kamu, kamu saat ini sedang kesepian. Karena aku melihat di sini, kamu memang sedang menginginkan adanya sebuah hubungan, kamu ingin menginginkan adanya sebuah kasih sayang dan rasa sayang yang besar di dalam hati kamu. Kamu ingin ada kestabilan antara kehidupan dengan cinta kamu, seperti itu. Terlepas siapapun orang yang kamu fokuskan di sini, bisa mantan, bisa pasangan kamu saat ini, atau gebetan kamu, atau seseorang yang memang sedang kamu tunggu. Di sini aku melihat sepertinya akan ada orang yang datang. Cuma kalau gambarannya sepertinya ada orang di masa lalu yang akan datang kepada kamu. Karena dia ngadepnya ke sana, kalau ngadep ke sini orang baru nih. Aku melihatnya mungkin tidak terlalu lama ya, mungkin awal bulan depan bisa, atau bulan berikutnya juga bisa. Akan ada seseorang yang datang menawarkan cintanya yang baru kepada kamu. Kalau orang lama mungkin akan membawa cintanya yang lebih baru. Kalau pasangan kamu mungkin akan memberikan sesuatu yang terbaru buat kamu dalam artian, mungkin selama ini hubungan kalian pasif, atau gitu-gitu aja. Sehingga sekarang ini waktunya kita berbenah yuk, kita lebih romantis lagi yuk, kita lebih intens lagi yuk, seperti itu. Ya mungkin belakangan ini memang kalau aku baca kartu banyak yang case-case-nya agak ruwet, mungkin gara-gara juga efek corona ya. Jadi gambarannya juga kurang asik gitu. Kita lihat dari energi kamu ya, Virgo. Oke, di sini ada Blossoming Abundance. Akan ada keberkahan, akan ada bonus yang datang, akan ada sesuatu yang datang kepada kamu dalam bentuk material things, kalau aku lihat ya. Jadi mungkin kerja keras kamu, atau selama ini kamu lagi menunggu-nunggu, bisa menunggu kabar dapat kerjaan, atau kamu mungkin sedang menunggu sesuatu hasil dari kerjaan kamu belakangan ini, dan aku lihat itu akan menghasilkan, seperti itu. Oke, satu lagi. Oke, satu lagi. Dan di sini ada Goodies of the Moon. Aku melihat sebagian dari Virgo. Itu ada yang saat ini ya, sekarang-sekarang ini, mungkin akibat atau setelah fase-fase yang kalian lewati, masa-masa sulit yang kalian lewati, adanya peningkatan spiritual yang ada di dalam diri kalian. Mungkin kalian sudah lebih banyak healing, atau mungkin kalian sudah lebih banyak berinsofeksi diri, sehingga aku melihat nilai kesabaran kalian, mungkin yang kemarin resah, yang mungkin kemarin emosinya meledak-meledak. Sekarang aku melihat itu dalam posisi yang sudah stabil. Ada man holding a heart. Seseorang akan membawa hatinya kepada kamu, sama seperti ini. Akan ada yang datang menawarkan cintanya kepada kamu. Bisa jadi juga ini gambaran kamu, bahwa kamu orang yang penuh cinta kasih, seperti itu. Oke, satu lagi. Dari kartu Wisdom. Untuk Zodiac Virgo. Soulmate. Disini ada lover, disini ada soulmate, disini ada yang menawarkan cinta yang baru, Disini ada seseorang memegang hati, disini ada keberkahan, blossoming abundance. Jadi, aku melihatnya sebenarnya kayaknya gak lama-lama lagi deh. Kalian akan, banyak Virgo yang akan mengalami kebahagiaan. Banyak Virgo yang akan mengalami cinta yang baru. Banyak Virgo yang akan mendapatkan kasih sayang yang baru, seperti itu. Tapi syaratnya kalian harus terbuka. Kalian harus bisa menerima bantuan teman mungkin. Atau kalian harus punya teman curhat, seperti itu. Selamat ya, Virgo. Aku lihat kartunya bagus. Seneng deh. Disini ada serin di Piti. Disini disarankan bahwa gak jauh-jauh dari tentang sosialisasi kita ya, tentang kehidupan sosial kita. Bahwa kita hidup di dunia ini tidak melulu tentang diri kita. Ada masanya kita harus berkomunikasi sama dunia luar, kita harus bersosialisasi sama lingkungan, sama teman-teman, keluarga, atau siapapun. Jadi kita gak bisa yang terus hidup sendiri aja. Jadi kita memang selain berbagi juga, selain meningkatkan spiritual yang tinggi, dengan sosial kita, kita tingkatkan banyak komunikasi sama orang, berbuat baik terhadap sesama, misalnya sedekah, misalnya, atau membantu orang lain. Itu akan meningkatkan energi positif yang ada pada diri kamu. Sehingga memang apapun, misalnya, yang kamu visualisasikan, kamu afirmasikan dalam keinginan kamu, itu akan lebih mudah untuk tercapai. Seperti itu. Dan di bottom of the deck ada to the sea. Mungkin kamu butuh relax pergi ke pantai kali ya. Maksudnya disini, kamu memang membutuhkan sesuatu ketenangan saat ini, agar kamu bisa lebih healing, lebih tenang dalam menentukan sikap, dalam mengambil suatu keputusan, itu gak bisa dalam pikiran yang ruwet, pikiran yang kusut, itu gak bisa. Jadi memang kita harus tenang, kita harus fokus. Seperti kalau kita lagi di pantai, kalau kita lihat itu tenang situasinya, sehingga pikiran pun jadi enak. Mau memikirkan ide-ide baru pun itu akan mudah sekali. Gampang seperti itu. Oke Virgo, jadi aku melihatnya disini kartu kamu penuh dengan cinta sepertinya. Penuh dengan kebaikan. Jadi walaupun sekarang mungkin sebagian dari Virgo mengalami masalah keuangan, masalah percintaan, atau apapun. Tapi ada jeda, ada fase-fase yang kalian lalui di mana yang itu bisa mungkin gak akan lama lagi, kalian justru bisa melewati semua itu dan kalian akan melangkah ke level yang lebih baru lagi. Seperti itu. Sebuah ketenangan, sebuah tingkat spiritual yang lebih tinggi, sebuah keberkahan dan ekonomi yang lebih membaik finansial kalian tentunya. Oke Virgo, aku rasa bacaannya cukup sampai disini. Semoga bermanfaat, semoga risonet. Apapun hasil bacaan ini, bijak-bijaklah dalam menyikapinya. Jangan dijadikan sebuah keputusan akhir dalam kamu menentukan sikap, karena kehidupan kamu yang jalanin. Oke Virgo, terima kasih sudah menonton. Bye Virgo.